Tentu saja semua kita paham bahwa industri apapun saat ini terdampak pandemi ya. Oleh karena itu, manajemen harus pandai-pandai membaca, mana yang harus kita dorong lebih penting prioritas, mana yang harus kita tahan. Maka di brainstorm seperti itu, kita pedah lagi, kita identifikasi mana anggaran-anggaran capex, modal, investasi yang memang tidak bisa ditunda dan yang mana yang bisa ditunda. Maka untuk di brainstorm sendiri, kalau misalnya pembelian-pembelian aset dan sebagainya, itu kami tunda perbaikan-perbaikan, renovasi kami tunda semuanya. Kecuali yang tidak bisa ditunda karena terkait dengan bisnis adalah yang terkait dengan sistem dan digital. Maka anggaran-anggaran investasi kami, kami fokuskan kepada investasi IT, memperbesar kapasitas IT kami, dan juga untuk go digital sebenarnya. Karena itu nanti akan men-create bisnis, terutama pasal pandemi ini, di mana kita tidak bisa bersentuhan terlalu sering, maka yang digunakan oleh teknologi dan digital. Jadi kami puritas ke sana, kami tunda yang lainnya. Oke, berapa besar Pak kalau boleh tahu, kalau boleh di-disclose? Apanya, persennya? Iya, apapun angka yang boleh di-disclose ke siapa Indonesia. Jadi, saya bicara persen saja ya. Dari anggaran KPS kami itu, separuh di antaranya adalah untuk investasi aset sebenarnya. Bangun perbaiki gedung, membeli tanah, kemudian kendaraan, itu semua kami tunda. Kemudian anggaran itu kemudian kami perbesar di sektor IT dan digital. Jadi kami geser ke sana. Tentu saja tidak semua bisa masuk, maka ada anggaran sebagian yang tidak bisa dipakai. Seperti itu, apa boleh buat? Oke, dan kemudian sekarang kalau kita lihat ini Pak, sebenarnya kalau berdasarkan data OJK per Juni 2020, sebenarnya pertumbuhan premi ini melambat 10% year on year untuk industri ya. Tapi di saat situasi industri seperti ini, BRI Insurance ini masih bisa mencetak kenaikan laba hingga 25%. Nah, apa sih Pak yang menjadi kunci dari kemampuan BRI Insurance ini untuk mempertahankan kenaikan laba? Oke, baik. Mari kita lihat sumber laba itu sebenarnya dari mana? Tentu dari growth business kan? Tapi mari kita lihat juga bahwa pada masa pandemi seperti ini, growth business, pertumbuhan bisnis tidak bisa diharapkan terlalu banyak mencetak laba. Oleh karena itu, kita lihat ke dalam, sumber-sumber apa yang di dalam yang bisa kita optimalisasi, mencetak tambahan laba, tambahan pendapatan, dan sumber-sumber apa yang bisa dihemat untuk menghemat kos tidak melakukan banyak uang. Di dalam industri asuransi, khususnya di Brins, ada dua poinnya. Tentu saja yang tadi pertumbuhan bisnis, ciptakan premi lebih banyak lagi, tapi itu seperti biasa lah, apalagi sekarang kan tidak seperti tahun lalu, tungguannya melambat. Nah, saya bedah, angka-angka saya, ternyata di sana itu banyak outstanding premi sebenarnya, outstanding premi artinya tagihan premi, yang menumpuk juga banyak sekali sebenarnya kalau sebut angkanya. Maka yang pertama kami lakukan adalah bentuk test post, bagaimana membedah, menginventarisasi, kenapa ini banyak menumpuk, apakah karena tidak terjadi penagihan, atau miskomunikasi, ada tidak sinkron data, itu yang kami menahir. Dan itu bisa menciptakan pemasukan yang banyak. Outstanding premi kami kemarin banyak bisa turun sampai tinggal 5 persen, dari angka yang hampir 800 miliar sebenarnya itu. Walaupun banyak diantaranya sudah tidak bisa dijadikan uang, tapi itu turun. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi itu juga banyak, banyak juga mendapatkan penghasilan. Contoh begini, ketika kita mendigitalisasi, yang selama ini kita menjual asuransi dengan banyak kertas. Kita berikan polis pakai kertas, kita kirim pakai angkutan. Setelah digitalisasi, kita berikan polis digital, e-polisy, ini juga menghemat banyak ternyata. Karena di sana nggak pakai uang lagi kan. Cukup signifikan ternyata ya Pak. Sangat signifikan. Jadi dua poin sebenarnya, tumbuh nggak bisa karena terkendala pandemi, maka carilah sumber-sumber income dari dalam, baik yang bisa menciptakan pemasukan maupun yang bisa menghemat cost. Seperti itu sebenarnya.